Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan ramai di mana Mawi seolah-olah mati 15 minit. Kuala Lumpur penyanyi pengarah dan penyampai radio Mawi mendedahkan dia pernah mengalami situasi mendakutkan apabila seolah-olah mati selama 15 minit dipercayai akibat terkira sihir. Mawi atau nama sebenarnya Asmawi Adik 41 tahun berkata, kejadian yang berlaku 7 tahun lalu itu amat mendakutkan dan mengisafkan kerana hampir-hampir meragut nyawanya. Ketika itu, saya tidak sedarkan diri seolah-olah selama 15 minit saya sedar semula apabila bahagian kepala saya sejuk dan mendapati istri saya, Iken, sedang membasahkan kepala saya. Ketika itu, dia merau dan mendangis sambil menggelap darah yang berluburan di seluruh badan saya. Kejadian ini turut disaksikan oleh kembar Iken, yaitu Ain dan bapak saudara saya yang berada di hospital ketika itu. Saya memang tak ingat apa yang berlaku katanya ketika ditumpi pada badan kesyukuran Wan Ajaib dan Bawi Wol bersama media semalam. Menurut Iken, dilihat menggelap dan mencuci darah yang keluar dari mulutnya dengan darah itu membuat keluar seperti lava guduk berapi. Menurut Iken, dilihat menggelap dan mencuci darah yang keluar dari mulutnya itu. Disebabkan kejadian itu, saya hampir membuat keputusan untuk berhenti daripada dunia hiburan. Dan rasa fobia juga selepas apa yang terjadi, Iken pun minta saya berhenti menyanyi dan keluar daripada industri hiburan. Saya berpikir juga tapi saya suka menyanyi, berlakon, buat film dan sebagainya. Oblah sudah letak saya disini jadi saya buat yang terbaik saja dan tawakal. Selepas kejadian itu, saya suka berulis skrip dan mengarah. Saya lebih jadi seorang pemikir ketika itu juga datang tawaran mengarah. Sejak itu saya lebih gairah dalam dunia pembarahan. Katanya, Mawi berkata peristiwa yang berlaku ketika dia berusia 34 tahun itu membuatkan dia terpaksa menyipikan diri daripada industri hiburan buat sementara waktu. Bagaimanapun, Mawi tidak menuduh atau mengesaki ia kerja sihir pada mana pihak. Sebaliknya bertindak memperbaiki kekurangan dirinya. Saya tetap menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berhati-hati terhadap sihir dan juga perkara gaib. Kita tahu, kita tak tahu dan saya pun tidak pernah menuduh. Jujurnya, saya bersyukur. Oh Allah, beri saya rasa semua itu dan saya akui semua itu menginsafkan saya. Sihir ini wujud, jadi kita sentiasa beringat selain sholat, sunat dan membaca Al-Quran. Amalkan zikir seperti Armah Sul Husna, Allah ada 99 nama. Satu hari kita sebut, satu nama berulang-ulang pun sudah memadai katanya. Baginya, kejadian pendakwa dan pencerama bebas pepila Datuk Muhammad Kazim Elias atau Ustadz Kazim yang dikatakan disihir bukanlah mustahil kerana dia pernah mengalaminya sendiri. Dalam perkembangan berkaitan, Mawi memaklumkan film terbaru arahannya, Zim-Zim ala Kazim yang diinspirasikan dari pengalaman sebenar dilalui Ustadz Kazim mendapat reaksi positif dari bakal pengedar. Bulannya nak tayangkan di Astroverse tapi mereka dah tonton, puji dan kata patut ditayangkan di Pawagam. Jadi saya kena buat beberapa perubahan bagi membolehkan ia ditayangkan di Pawagam nanti. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih.